Ketua DPR Provinsi Papua Barat, Organis Wonggor berharap pemerintah tidak hanya fokus menangani COVID-19, namun pemerintah juga harus melihat masalah lama, yakni bahaya narkoba dan HIV AIDS. Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPR Provinsi Papua Barat, Organis Wonggor, saat sosialisasi bahaya miras, narkoba dan HIV AIDS di Kampung Benti, Distrik Minyambau, Kabupaten Pegunungan Arfak, Sabtu 26 Desember 2020. Organis mengatakan, sosialisasi lewat gereja lebih efektif untuk diikuti oleh warga. Menurut putra asli Arfak ini, pemahaman kepada masyarakat perlu dilakukan agar masyarakat memahami tentang bahaya narkoba dan HIV AIDS sehingga menjaga perilaku dan prinsip hidup yang baik. Selain itu, Ketua DPR Papua Barat, Organis juga menegaskan agar perhatian pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan COVID-19, akan tetapi pemerintah juga harus melihat kembali persoalan lama yang terus terjadi, yakni penyalahgunaan narkoba dan HIV AIDS. Kita lebih banyak, ya corona, corona sesuai ke corona. Padahal yang lain seperti narkoba, kemudian HIV AIDS ini juga harus mendapat perhatian. sehingga ya semua orang ini kan harus bekerja. Jangan dengan semua perhatian, semua lari ke corona, tetapi orang juga harus disisihkan. Memang-mengangangnya HIV AIDS, gimana untuk narkoba. Sehingga semua alim ini kan sebuah bidang. Ketua DPR Provinsi Papua Barat berharap, dengan adanya sosialisasi yang telah dilaksanakan bagi masyarakat di Kampung Benti, distrik menyambau ini dapat memberikan pemahaman yang baik, terutama bagi generasi muda. Dari Kabupaten Pegunungan Arfak, Simon Patiral mengabarkan, Pemahaman dalam keluarga. Karena apa? Rusaknya seorang.